Hari ini teman-teman kita bakalan bahas deh Apa aja sih hari ini gitu ya Untuk event-eventnya gitu ya guys ya Jadi mari kita gas teman-teman apa yang baru Apa POTWnya, apa event pengganti showtime Langsung aja kita bakalan gas Let's do the go, let's go Top up no ribet dan juga murah banget Percayakan pada Zroom ID guys Kalian mau beli pack biar kayak teman-teman kalian gitu Biar kayak youtuber ada juga nih Poin Android, eh dah Basih, udah basih, iklan yang itu udah basih guys Udah ganti, ya kan Nih harga barunya, Android Dan ini untuk harga IOSnya, ya coin IOS Lihat disini, promo Black Friday ada juga Udah update, nah ini harganya guys ya Langsung aja, mari kita gas top up di Zroom ID Seperti saya, wow Oke teman-teman, jadi yang pertama ya guys Yang pertama disini gue pengen kasih tau ya guys ya Bahwa untuk maintenance kan dari jam 9 tuh Sampai dengan jam 15.00 tuh Artinya kalian gak bisa buka e-football sampai jam 3 ya guys ya gitu kan Seperti itu boy Dan juga tentunya teman-teman semua ternyata disini Kita udah memasuki periode kedua ya guys Karena ini udah tanggal 23 guys ya Untuk apa? Bakal sekali login bonus dari Ini ya, apa namanya Black Friday ya teman-teman gitu kan Jadi kalau kalian bisa lihat disini Tepat-tepat 100 coin pertama udah kita dapatkan Kalau misalkan kalian gak bolos-bolos login ya guys ya Dan bakalan diganti Ini periodenya diganti terbaru Ini ya, dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Itu total yang bisa kalian dapetin Kalau gak bolos-bolos login Kalian bakal dapet 100 coin di periode kedua Jadi, untuk di periode pertama dan periode kedua Harusnya kalian bisa dapet 200 coin Kalau apa? Betul sekali Rajin loginnya ya guys ya Seperti itu boy Jadi kayak gitu ya guys ya Untuk event ya Tepat-tepat semua Dan juga tentunya Tepat-tepat semua disini juga Ada event yang lain-lain ya Tour event European Club ini masih juga ya guys ya Terus selanjutnya juga disini Ada yang lain-lain Kayak kampanye objektif dan lain-lain Itu masih jalan Tepat-tepat semua Masih jalan guys ya Hadiah-hadiahnya tuh begini kan Rebat tour eventnya tuh ya guys ya Mantap ini boy boy Oke, jadi selanjutnya kita bakalan Selanjutnya kita bakalan bahas eventnya ya guys ya Let's tour go Let's go Jadi event yang bakalan diganti tuh hari ini Udah pasti tuh ada show time Temen-tepat semua yang bakalan diganti Terus juga tentunya disini Yang kedua tuh ada POTW Karena kalau kalian lihat disini Ini pas gue record ini 14 menit lagi Yang artinya bakalan hangus kan Seperti itu guys ya Kita mungkin bahas yang POTW dulu ya temen-tepat Oke, jadi yang POTW Kawan Nami seperti biasa Udah kasih bocoran ya Temen-temen semua Bocorannya kalau kalian bisa lihat disini Ada tiga Dan ini lebih susah sih Bocoran sekarang ya guys ya Tapi dengan adanya negaranya Kayaknya mempermudah deh ya guys Kalau kalian bisa lihat disini Kemungkinan ini yang Spanyol Ferran Torres Kemungkinan ini yang kedua Ini ada Kolombia Kemungkinan Mungkin Luis Dias Atau war-war-war-sua Dan juga tentunya Belgium Belgium Ya, ya terserah lah ya Oke, yang POTW Belgium ini Kemungkinan ya Kemungkinan itu Lukaku guys ya Gue gak sembarang nebak Tapi kalau kalian bisa lihat disini Ini ada datanya temen-temen ya Jadi yang pertama ini Ada Luis Ini dulu Ferran Torres ya guys ya Kita bakal ke Ferran Torres dulu Ini yang Ferran Torres nih Yang pertama nih ya Yang Spanyol ya guys ya Disini di Spanyol ya Kemarin itu si Ferran Torres tuh Menggacor ya guys ya Cetak gol juga Dan rating itu paling tinggi ya Man of the match juga Temen-temen semua Dan ini menang 3-1 Spanyolnya Kemungkinan besar Bakalan hadir nih Ferran Torres ya Dengan kisi-kisi Atau Kalau kalian bisa lihat Ini bocorannya juga Tinggi badan 184 Beratnya 77 kg Dan juga Apa namanya Untuk umurnya 23 tahun Ini udah fix Kayaknya sih Bakalan Ferran Torres ya temen-temen Dan selanjutnya Temen-temen semua disini Juga yang tengah nih ya Yang Kolombia Temen-temen Kita bakalan lihat nih Kolombia ya kan Si Kolombia ini Kemungkinan Kalau menurut gue ini Luis Diaz Temen-temen semua Dan kalau kalian bisa lihat disini ya guys ya Gue gak semangat ngebak Tapi disini pake data ya guys ya Luis Diaznya itu Menggacor Ya melawan Brazil Ini Brazil Kenapa kalah mulu guys Ada yang tau gak nih Komen di kolom komentar ya guys ya Kayaknya udah gak niat nih Udah gak niat main bola Kayaknya Brazil ya Oke Disini untuk Luis Diaz itu Cetak brace Dan kemungkinan ya Untuk posisinya ini Masih diperdebatkan Dia itu LWF Atau LMF nanti Kalau misalkan Dilihat dari sini sih LMF ya guys ya Kita tunggu aja Untuk posisi terbaik Dari Luis Diaz itu Apa nanti Pas keluar POTWnya Yang jelas disini Tinggi badan 180 Beratnya 73 Dan tentunya Umurnya 26 Itu udah pasti Luis Diaz ya guys ya Seperti itu boy Dan selanjutnya teman-teman Disini juga ada Dari Belgium nih Yang terakhir ya Yang paling pojok nih ya guys ya Gitu kan Kenapa gue pilih Lukaku Ya betul sekali teman-teman ya Dari tinggi badan itu Udah tinggi banget 191 Teman-teman Beratnya juga berat banget bro 94 kg Dan juga tentunya Untuk umurnya 30 Ya teman-teman ya 30 tahun dan itu Sepertinya bakalan ke Lukaku Yang bantai-bantai Azerbaijan ya Dan bahkan disini Dia ratingnya sampai 10 Kenapa? Karena dia cetak 4 gol Atau 3 gol Pas pertama itu Langsung di menit 30 menit kayaknya Belum 30 menit kayaknya guys Gila gak? Gila bro ya Ini the prime of Lukaku Ya guys ya Pokoknya seperti itu ya Dan gak cuma itu aja POTM-nya ada juga Yang lain ya teman-teman Ada juga yang bakalan muncul Seperti mungkin Contohnya ada Bruno Fernandes Teman-teman semua Bruno Fernandes Terus juga disini ada Alexander Arnold Teman-teman semua Ada juga Soboslay Ada Soboslay Ada Defridge juga Terus selanjutnya Disini Agustinson Ini dari Swedia Teman-teman semua Dan selanjutnya juga disini Ada Darmian ya guys ya Ada Darmian Terus disini ada Maher Ada Maher Terus yang keeper Mungkin ya ini Berisa teman-teman ya Gitu boy Jadi Berisa ini Kemungkinan juga bakalan muncul Karena keeper yang mungkin ya Mungkin ya Mungkin keeper paling Yang ratingnya paling tinggi Pas gue liat-liat sih Tapi gak tau Pilihannya Konami Berisa atau siapa ya Kira-kira teman-teman ya Ya pokoknya seperti itu lah ya guys ya Jadi kayak gitu Untuk POTW-nya Bang, bang, bang Gimana nih ya kan Untuk showtime-nya Gantinya apa Nah ini belum tau nih guys Showtime ya guys Ini susah ditebak juga Showtime ya kan Ini random banget guys Dari Konami ya guys ya Ya kemarin aja ini Yang sekarang tiba-tiba kan Si Enzo Kenapa tiba-tiba itu National Midfield Kemungkinan Kemungkinan ya Ini kan mau ada event Eh ini kan event POTW-nya Nasional ya Semoga aja Ya tebakan gue benar Kayaknya sih Nanti showtime-nya Kalau misalkan showtime itu Berbau National Team juga Kayaknya ya Gue gak tau sih ini Gak ada bocoran sama sekali ya guys Kalau misalkan cocokologi sih Seperti itu guys Mungkin nanti National Defender Atau National Attacker Itu juga bisa ya guys ya Untuk di showtime kali ini Temen-temen ya Pokoknya intinya seperti itu Ini bakalan diganti Nah tiba-tiba Bigtime gitu Kita kan gak ngerti Sumpah ya guys ya Ini ampas banget dah Event ini dah Sumpah Susah banget ditebak Anjir Konami ya guys ya Pokoknya di event kami sini Yang pengganti showtime itu Belum ada bocorannya ya guys ya Cuma Kalau dari Pandangan gue ya Kemungkinan showtime lagi Cuma beda Bukan midfield Atau mungkin Bisa jadi ya Defender Atau attacker Sampai jumpa di video In the next video bro Sub indo by broth3rmax